Intro Shalom, selamat datang di Gereja Tiberias Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias Indonesia. Yesus Kristus yang tergantung di atas hal yang pertama, yang beri kami pengambahan dosa, yang mensisikan kami, yang menyempurnakan tubuhku, juaroku, agar kami akan bangkit hari kiamat. Kami akan terbang, kawan-kawan, masuk kerajaan surga, Jawa Musa, Jawa Timana, 40 tahun, makan tidur, dibadang gelur, serta panjang umur, tidak sakit, tidak miskin, penuh kemuliaan, penuh kuasa, menang atas setan, dan kuasa kap, kami semua akan mulia. Akan bangkit hari kiamat, terbangkawan, masuk kerajaan surga, kami toa roh gagal, roh miskin, roh bangkut, kami toa gagal, berkati karir kami, usaha kami selalu maju, tidak turun, berkati apapun yang kami pegang, kami saja selalu maju, tidak rugi, tidak gagal, roh utang-utang kami toa, utang-utang lunas sebulan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus, darah kebangkitan, darah Yesus, 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 darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyakkan yang pertama, untuk memuliakanlah, kami memuliakan Yesus Yesus, bangkalah kami yang punya kerajaan surga, hadir telah kami, berkati kami, sebagai warga surga, berkati kami, untuk dibangkitkan hari kiamat. Terbangkan, masuk kerajaan surga. Jadi, awalnya suami saya, kredit, dengan salah satu bank, dengan bermaksud, untuk menjadikan modal usaha. Tapi, kami mengalami krisis, yang sangat luar biasa sekali, sehingga kami tidak mampu untuk membayarnya. Kami tidak mendapatkan penghasilan dari apapun. Tabungan kami, dan beberapa aset sudah kami jual, kami tidak bisa menutup hutang-hutang kami. Kami sudah mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sampai pada suatu hari, kita juga sudah, tidak ada apapun lagi, kita sudah pasrah. Saya ajak suami saya, ayo kita ke Tiberias. Suami saya pergi sama saya ke Tiberias Center. Sebelumnya, cuma saya yang sering ke Tiberias, suami saya cuma sekedar ikut dan jarang-jarang sekali. Dia mau ikut ke Tiberias Center, dan kebetulan pada hari itu kotbahnya tentang hutang. Pas selesai, kita minta didoain. Saya ajak suami saya, ayo kita minta doain. Topiknya, kita minta ini ya, saya bilang kan, dilunasin hutang. Akhirnya kita didoain. Kita bersyukur banget, waktu perjamuan kudus juga, udah, saya bilang sama suami, pokoknya fokus kita, hutang kita bisa lunas. Karena sama suami sudah ngomong, sampai mati kita juga gak akan bisa. Untuk melunasin hutang itu, sebesar 12 M. Kita udah bener-bener gak punya kekuatan apa lagi. Pas waktu didoain juga, sama suami juga udah pasrah gitu. Selesai didoain, kita perjamuan kudus, dengan minyak urapan juga. Besoknya, suami ditelepon sama pihak bank. Diajak ketemu. Pas diajak ketemu, suami saya ditanyain. Ini bagaimana permasalahan hutang ini? Mau bagaimana penyelesaiannya? Akhirnya negosiasi, akhirnya disetujui 3M. Dan 3M itu, cuma 2M, dibayar cash, 1M, boleh mencicil selama 5 tahun. Dan kami sangat bersyukur, benar-benar bersyukur banget gitu loh. Kita berada di gereja yang benar. Kami dengan perjamuan kudus dan minyak urapan, Kami percaya, bahwa mujijat itu masih ada bagi kami. Rumah tangga kami dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Dan kami sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur sekali. Oleh karena gembala kita, Pak Paryaji, melalui beliau ditransfer ke hambanya pendeta, yang mendoakan kami juga, kami boleh menerima mujijat itu. Dalam waktu yang sangat singkat sekali. Sore di Tiberias Center didoakan, besok pagi ditelepon, siang kami menerima mujijat itu. Dan itu benar-benar sangat membuat kami tidak percaya. Tapi itu terjadi dalam hidup kami. Dan saya juga bersyukur, semenjak saya masuk Tiberias, saya didoakan, saya ragim perjamuan kudus juga, minyak urapan, keluarga saya pun, semua diselamatkan, dan sudah terima Tuhan Yesus juga. Semuanya melayani juga di Banyermasin, di Tiberias. Benar-benar luar biasa, puji Tuhan. Ini adalah satu kesaksian, kesaksian mujijat, yang diperoleh oleh Ibu Karolin. Ibu Karolin ini pertama-tama dia berhutang 12 miliar, bayangkan 12 miliar. Karena dia selalu mengikuti ibadah di gereja Tiberias, melalui sarana minyak urapan, dan perjamuan kudus, didoakan oleh Bapak Pendeta, yang dipimpin oleh Gembala Martir Pak Pariaji, sehingga dia bisa beroleh mujizat dari 12 miliar, disetujui hanya 3 miliar, 2 miliar dibayar cash, 1 miliar dicicil selama 5 tahun. Jadi bayangkan dari 12 miliar, dia jadi 3 miliar. Ini semua oleh karena mujizat. Mujizat yang diperoleh oleh sarana kuasa minyak urapan, dan perjamuan kudus, yang dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pariaji. Luar biasa. Kita pas ada di lantai 52 ya, di Gamma Tower, gedung tertinggi di Jakarta. Bahkan di Indonesia. Maka kita see you on the top, adalah di tempat yang paling tinggi. Pada hari ini saya mau sampaikan, kita harus sukses dulu di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Lingkaran yang paling core, sukses dulu dalam Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan mengatakan di Matthew 6, ayat 33, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita sudah sukses di dalam Tuhan, yang kedua, yang paling penting, sukses di dalam keluarga. Keluarga harus sukses. Yang ketiga, kita harus sukses di dalam kesehatan. Dan yang keempat, kita harus sukses di dalam karir. Yang kelima, kita akan sukses di dalam keuangan, keberhasilan. Itulah, see you on the top. Apa syaratnya? See you on the top. Itu yang pertama. Dan kedua, saya mau sampaikan satu hal. Kalau kita melihat bahwa di dalam, kita mau menjadi orang-orang yang sukses. Yang paling pertama, yang itu harus smart, harus pinter. Saya percaya kita, anak-anak Tuhan Yesus, semua adalah umat pilihan. Bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang pilih kita. Kita adalah generasi chairman, yang selalu disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Bapak Doktor Pendeta Paryaci, selalu menyebutkan bahwa kita adalah generasi chairman. Apa arti chairman? Chairman adalah orang-orang yang punya kedudukan. Orang-orang yang punya tempat duduk. Orang-orang yang selalu di atas jadi kepala, tidak jadi ekor. Kepala Tuhan mengatakan, selalu naik, tidak pernah turun. Apa saja yang dikerjakan, berhasil. Ini syarat pertama adalah smart. Anak-anak Tuhan Yesus, saya percaya, pasti smart. Pasti pinter. Karena kita umat pilihan. Yang kedua, apa saja yang dikerjakan, harus sharp, tajam. Jangan semua mau. If you want, get many things. Finally, you get nothing. Jangan semua mau. Focus. Follow one clause until success. Follow sesuatu sampai betul-betul sukses. Itulah namanya yang disebut dengan sharp. Tajam. Jangan divergent. Convergent. Kita mengucup ke depan. Ke satu titik. Saya percaya, Anda pasti berhasil. Anak-anak Tuhan Yesus, pasti berhasil. Kalau mau fokus. Yang ketiga, jangan lupa. Speed. Bukan kaya, yang makan yang miskin. Tapi yang lambat, akan dimakan oleh yang cepat. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kita anak-anak Tuhan Yesus juga. Jangan lambat. Jangan sebentar tidur. Bangun tidur. Lipat tangan sebentar tidur. Sebentar lipat tangan lagi. Maka, kemiskinanlah yang akan mendatangkan kamu. Saya percaya, kita see you on the top. Kita sama-sama akan mencapai posisi terpuncak tertinggi. Kita akan sama-sama melihat. Kita akan jumpa di tempat yang tertinggi. See you on the top. Terima kasih telah menonton!